Intro Ini masih dari Rokan Hilir nih Encik Tuan Pan semua Ini jembatan air hitam tempatnya di Kecamatan Pujud Yang merupakan dambaan masyarakat setempat Ini telah terrealisasi pengerjaannya dan telah diresmikan langsung Oleh Bupati Rokan Hilir Ya Alhamdulillah ya dan Cetuan Puan Jembatan Air Hitam ini Merupakan akses jalan penghubung daerah terisolir di Rokan Hilir Alhamdulillah oke ya Macam mana kabur lengkapnya itu? Kita tengok bersama Setelah diresmikan langsung oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Jembatan Air Hitam Kecamatan Pujud Yang merupakan impian masyarakat Kecamatan Pujud Maupun masyarakat Air Hitam Saat ini menjadi kenyataan Seperti yang disampaikan oleh seorang masyarakat Damkar Setelah adanya Jembatan Air Hitam Masyarakat merasa sangat bersyukur Atas pembangunan jembatan Pasalnya sebelum dibangun Jembatan Air Hitam Masyarakat terpaksa menggunakan transportasi air Pompong untuk sampai ke desa Air Hitam Bahkan meluangkan waktu cukup lama Dan biaya Rp20.000 per orang sekali penyeberangan Selama ini kami belum pernah menikmati Menikmati kemerdekaan Untuk pada hari ini kami telah menikmatinya Untuk Bapak Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Terima kasih, beribu-ribu terima kasih Kami ucapkan dari masyarakat Air Hitam Semoga sihat Bapak Bupati Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya bagaimana Jembatan Kecamatan? Kami menggunakan pompong Kami tetap dikenakan biaya Rp20.000 per kepala Dan waktu sampai 3 jam Mengenai masalah hambatan ya biasa Karena mungkin faktor alam Di sini kami kemarin juga mengalami hal 2 kali Dalam faktor alam yaitu banjir Yang biasanya setiap tahun itu Bisa sampai 2 kali Dalam setahun itu terkena banjir Jadi semua akses itu cuma diharapkan Bisa sterilisasi lewat air Sementara akses yang untuk menuju Pembangunan Jembatan ini Pada waktu itu sangat minim Jembatan Air Hitam Selain untuk masyarakat Air Hitam Kejamatan Pujut Ternyata Air Hitam dapat menghubungkan Antara Kabupaten Rokan Hilir Dan Kabupaten Rokan Hulu Dagi Rokan Hilir Khoedulman dan Putra Ziko Melapukan